Ip, pahit, 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 pahit. Bro, gue ada yang salah sama lidah aku atau kamu halu? Aku bilang, gue gak ketemu mangganya dimana. Lalu dia bilang, bro, gue gak halu. Masa? Dia bilang, tidak ada yang salah sama lidah kamu. Yang salah adalah cara minumnya. Maksudnya apa? Dia bilang, lidah manusia hanya bisa merasakan parasa. Manis, asam, asin, pahit. Dan memang jamu itu kan herbal, natural. Dan aku sebagai atlet itu, aku harus tahu apa yang masuk ke dalam tubuh aku. Nah, karena kan kalau kita itu kan suka ada tes doping. Nah, itu kan pasti selalu ada. Jadi kan kita harus tahu apa yang kita masuk ke dalam tubuh. Dan supaya kita enggak, nanti tiba-tiba pas tes doping tuh, wah positif nih. Apa, padahal gak minum apa-apa kan? Jalur rempah adalah sebuah upaya rekonstruksi hubungan antarbudaya melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara. Bersama saya Putri Ayudya, selamat datang di obrolan jalur rempah. Buka mata, buka telinga, sekarang juga. Kalau jaman sekarang, jualan jamu, jualannya adalah kalau minum ini jadi kuat, kalau minum ini jadi seger, kalau minum ini jadi semakin, apa ya, kadang-kadang ada yang bilang, kalau minum jamu, lebih cantik. Tapi itu enggak salah, itu enggak salah. Maksudnya, makanya ada pelanggan yang datang bilang, mas aku pegel ini nih, aku bilang silahkan cari dokter. Karena di sini kita bilang, kita tidak bisa menjamin kasiat. Karena kasiat juga tergantung dari dua faktor ini, mental dan spiritual. Jadi yang bisa kita jamin adalah faktor fisiknya saja. Jadi kita tidak menjamin kasiat, kita menjamin integritas bahan. Maksudnya apa? Ketika Anda datang, Anda bisa melihat bahan yang dipakai itu apa. Beras kencur, kita akan jelaskan, ini beras dari Lampung, kencur dari Wondogiri, mau kencur dari mana juga silahkan, opsi, mau tambah gula silahkan. Jadi kejelasan integritas bahan. Karena kita yakin dengan bahan yang benar, ya, yang lainnya bisa ikut. Karena bukannya apa? Menariknya didukung juga dengan sejarah, bahwa catatan banyak yang menyatakan bahwa jamu itu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi usodoh. Jampi adalah doa, usodoh adalah kesehatan. Doa kesehatan. Jadi bukan obat. Mirip seperti doa, doanya apakah hanya ketika sakit? Kalau bisa rutin kan, jadi ya iya, jamu bukanlah sesuatu yang dikonsumsi ke sikah sakit. Jadi kenapa tidak kita, kita mengarahkan jamu, karena ya, acar raki mencoba untuk makan jamu, memperkenalkan jamu kembali sebagai lifestyle. Kelihatan ini kita sudah selesai buying time, karena jam pasir sudah habis. Ini sudah waktunya kita mencoba. Silahkan. Silahkan. Berarti ini boleh dicampur langsung ya? Iya, dituangkan. Silahkan. Ini kencur dari? Kunyit asam. Eh kunyit. Kunyit dari? Ini kunyit dari Wondogiri dan asam dari Solo. Saya pulang kampung. Asam Solo nih. Selamat minum ya. Ini langsung coba. Ini katanya bikin sendiri? Iya, sodanya. Sodanya dibikin sendiri. Iya. Kalau mau buat bareng, silahkan bisa. Nah, ini yang seru. Saya tuang ya. Mau di close up silahkan. Pasti cantik ini kelihatannya udah. Minumnya juga tak tahu. Iya. Wuuuh, cakep. Yang ujung-ujung ini. Oke. Cantik sekali. Silahkan. Tinggal dipencet aja ya? Iya, iya. Boleh minta tisu. Kalian. Yang ini adalah? Yang ini tadi namanya apa ya? Kuteja kita namakan. Kunyit temulawak jahe. Jahe. Terima kasih. Ini terinspirasi dari ya menu temulawaknya. Pak Jokowi juga. Oke. Terus, sodotannya ada di sana Mbak Putri? Mau pakai kelihatannya? Kelihatannya karena kita mengurangi plastik kita taruh di sini, boleh ya? Siap. Kayaknya ini paling enak emang langsung nih. Boleh kan tapi ya langsung ya? Boleh. Ini kenapa takarannya segitu? Takarannya segitu ya... Biar lucu aja? Ya. Iya, silahkan. Oke. Ya kita anggap sudah di teh atau kopi. Baunya enak. Ini juga seger banget baunya. Enak banget. Pengen ya? Pengen ya? Ini enak banget sih. Dulu kayak aku taunya tuh kayak kunyit, yang lain kayaknya rasanya kan kurang enak gitu. Iya. Cuman ini rasanya seger. Seger? Itu panas ya? Berarti. Agak iya, seger, anget-anget. Kita di balik layar sebenarnya sudah menawari Dila untuk mencoba yang lain. Dia langsung dari tiga pilihan, jaman batu. Ternyata usut punya usut dia sudah mencoba jaman batu duluan. Jaman batu adalah ini. Iya, jahe madu lemon. Aduh ini enak banget. Itu anak juga itu, jahe madu lemon. Jahe madu lemon. Kelihatan ini jahe madu lemon ini lumayan terkenal ya. Maksudnya lumayan common resepi yang dipakai sama orang-orang dan anak-anak muda juga sudah familiar dengan itu. Ini saya baru tahu nih kalau dikasih soda ternyata bisa. Kalau saya mau cerita lagi, jaman batu jahenya kita memakai jenis jahe. Jahe merah, jahe amplit, jahe gajah. Kenapa? Kenapa harus tiga jenis jahe? Kita coba kombinasikan untuk mencari cita rasa. Karena kalau misalnya pakai jahe amplit saja, terlalu pedas. Ya enggak ada base-nya. Kalau pakai jahe gajah saja, ya kepedasannya kurang. Kalau jahe merah saja, itu pahit. Jadi dikombinasikan ketiga-tiganya, jadi cukup. Menarik ya, di dalam situ saja rempahnya sudah banyak. Kalau ini jahenya tadi tipe apa ya? Kita pakai jahe amplit saja. Yang paling pedas adalah jahe? Amplit sama merah. Tapi kalau merah ada aftertaste pahitnya. Mohon maaf buat yang ingin merasakan langsung ke acaraki ya. Lebih deket mana boleh? Mau ke kota atau mau ke Kemang? Kita enak di sini ya. Sabar, sabar. Tadi sempat dikatakan bahwa kalau dingin, rasanya akan berkurang. Ini es. Gimana? Pertimbangannya apa? Ada yang dibikin dalam bentuk es? Pertimbangannya karena boleh dibilang, mungkin juga pertimbangannya kalau kita belajar mengamati di industri kopi sendiri. Maksudnya, kayak contoh, gerai. Boleh sebut merah nggak sih? Boleh ya? Kayaknya boleh sebut saja. Nanti kalau perlu dipotong, potong saja. Ya kan? Dipit. Gerai. Suatu gerai. Suatu gerai yang besar yang kayak nama depannya ada bintang-bintangnya. Lalu logonya hijau. Oh iya, baik. Oke. Itu kalau ketika mereka pertama kali masuk ke Indonesia, yang mereka dorong adalah apakah espresso atau frappuccino. Banyak orang kopi akan bilang, enggak, frappuccino itu bukan kopi. Itu susunya segini, gulanya segini, kopinya cuma secuil saja. Oke. Namun yang perlu diakui adalah, frappuccino berporan sebagai jembatan. Karena bukannya apa? Orang-orang yang mengkonsumsi frappuccino 10 tahun yang lalu, sekarang yang buka gerai-gerai kopi. Sekarang yang justru, karena dengan umur, gulanya dikurangi, esnya dikurangi, susunya dikurangi, dan balik ke piur. Jadi bukannya apa? Kayak contoh. Contoh lagi. Di Taiwan, Taiwan, mereka sempat mengalami suatu krisis, yaitu di mana para anak muda enggak minum teh. Karena teh mereka yang tradisional itu kan yang sedu pekat, kayak teh poci kita, yang sedu pekat. Wah, itu teh malu buat orang-orang tua, dan segalanya. Itu sampai kondisi di mana petani teh pun terdampak, karena demand teh turun. Namun ada inovasi. Bubble tea. Nah, bagi orang-orang pecinta teh yang sudah senior-senior, akan bilang, itu bukan teh. Itu sudah susu, gula, dan bubble. Tehnya cuma sedikit. Iya, tapi, anak-anak muda yang menerima bubble tea, yang minum bubble tea, setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, jadi anak tua. Iya, iya, udah. Bye. Dan dengan begitu, mereka mengurangi gula, mengurangi susu, dan balik ke puru. Jadi, kombinasi seperti tadi, Gourne Sparkling, ya, itu adalah opsi. Sebagai jembatan. Dengan begitu, Anda minimal entry level dululah. Karena kalau kita melihat, semua pengalaman orang, rata-rata, terhadap kopi, pengalaman pertamanya, pasti jelek. Pasti buruk. Lalu kecil, lihat, ini papa minum apa sih? Ini wangi, tapi, wih, pahit banget. Pengalaman keduanya kan, tambahin gula banyak-banyak, tambahin susu banyak-banyak. Lalu setelah dewasa, baru gulanya dikurangin, susu dikurangin. Balik lagi ke pure. Jadi, now we talk business. Untung nggak, jualan jamu? Buka-bukaan nih, serius nih nanya. Mau tahu juga nih. Hati-hati. Oh, ini bisa ingin berikutnya ini. Habis ini, tolong kasih tahu, kelasnya buka kapan. Kayaknya pengen ikutan. Jadi bisa bikin jamu sendiri kan ya. Lagi ini, sehari latihan dua kali. Jawa. Ide yang bagus ini. Ide yang bagus. Ya, tergantung bagaimana kita mendefinisikan keuntungan. Kalau misalnya, kalau kita ngomong keuntungan secara materi, ya apalagi di masa pandemi ini, ya agak susah. Karena bagaimanapun juga, kita menjunjung tinggi, apa, menyeduh jamu di depan pelanggan. Dan dengan kita tidak bisa bertatap muka, atau jarang bertatap muka, ya agak susah untuk memasarkan produk kita. Jadi, kalau ada isi keuntungan sih, masih belum. Namun, pada saya yang sama, kalau kita ngomong tentang keuntungan dari sisi potensi, menariknya, kita tidak berinvestasi, banyak terhadap marketing, kita tidak koar-koar, atau kayak pasang iklan di mana-mana. Dan hanya, ya lokasi pun di kota tua, yang cukup terpencil di belakang. Dan itu pun, positifnya ya, kita dikunjungi sama media-media, dan juga pelanggan-pelanggan yang rutin kembali, dan mendukung sampai saat ini. Yang bela-belain juga, ketika di masa pandemi, masih balik. Wow. Selama ini berarti buka terus, tapi tetap buka? sesuai ketentuan. Ketentuan. Oh iya, iya juga sih, benar ya. Kadang kalau di rem, ya kita ikuti. Berhenti dulu. Oke. Kemudian ini inovasinya, apakah berjalan terus, apakah ada target inovasi gitu misalnya? Karena, denger-dengar nih ya, katanya metode penyeduhannya, ini ada dua masuk muri ya. Yang mana yang masuk muri, Pak Joni? Kita masuk muri sebagai kedai jamu pertama, yang menggunakan berbagai teknik penyeduhan. Rekor muri kedua adalah, kedai jamu dengan teknik penyeduhan terbanyak. Jadi kalau yang rekor muri pertama kan, sebagai yang pertama. Yang kedua adalah dengan penyeduhan yang terbanyak. Terbanyak kenapa? kita memakai delapan teknik penyeduhan. Kita bisa menawarkannya kepada pelanggan. Jadi kayak seperti ini, ini kan fresh press. Kalau yang tadi, yang dituang itu, itu diseduh dengan rogpreso, yaitu manual espresso. Oke. Jadi, ada teknik siphon, yaitu dengan vakum, ada yang mocha pot, ada juga dengan V60, yaitu dengan aliran air. Itu, ya teknik-teknik, akan menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda. Sebenarnya kita sudah siap untuk belasan, tapi ya kita lapan dulu. Jadi tariknya dari kopi semua ya? Mirip banget ya? Iya. Sama penyeduhan kopi. Biasanya dengan tujuan, salah satu tujuan acaraki adalah, menginspirasi anak-anak muda, silahkan menjelajahi atau menjajaki rempah-rempah kita. Bukannya apa, menariknya, Indonesia memiliki 30 ribu jenis tanaman-tanaman, berkasiat. Dan industri besar, itu hanya memakai 500 jenis saja. Jadi masih ada 29.500 potensi yang lebih luas lagi. Penelitian, ada satu riset dari Kementerian Kesehatan, namanya Ristoja, pada tahun 2012, mereka lakukan riset. Ristoja itu riset tanaman obat dan jamu Indonesia. Mereka mengsurvey, ke suku-suku yang ada di Indonesia. Ternyata di Indonesia ada 1.068 suku. Batak, Betawi, Sunda, Dayak, Kutsangka, cuma itu, dan ada 1.068. Dari 1.068 suku ini, mereka hanya berhasil men-survey 209 saja. Surveynya lebih karah, kayak, oh, ada resep jamu apa, lalu dicatat, dicatat, hanya mencatat saja, bukan mengfonis. coba tebak, berapa banyak resep jamu yang mereka dapatkan. Kalau ketemu 200, berarti kombinasinya dipangkatin dong, ya kan? 40 ribu? Kok banyak jadinya? Berjadinya banyak. Jalunya mereka mendapatkan 15 ribu resep lebih, yang memanfaatkan 1.740 jenis tanaman-taman yang berbeda. Ini pasti belum maksimal ini. Itu baru 1.700 ya? Ya, baru 1.740. Tadi ini 15 ribu resep. Artinya apa? Beras kencur, kunyit asam itu baru 2. Iya. Masih ada wedang uwu, cabai puyang, kudu laos, kunci suruh, dan 15 ribu resep yang lainnya, yang bisa dieksplore. Jadi aku buka kelas ya, silakan mereka eksplore 15 ribu yang lainnya. Aku hanya cuma bisa kekuatan ke 2 jenis ini. Apakah mungkin kalau kita ikut kelas, nanti resepnya, wah bagus nih, bisa dipakai sama acaraki? Silakan saja. Menarik ya? Seru juga. Nanti kita bisa bikin menu atau enggak resep, wah ini, karena contoh, salah satu menu favorit kita ada juga, itu saranti, beras kencur, campur susu. Namanya itu saranti, karena yang meracik menu tersebut, itu Mbak Sari sama Mbak Ranti. Ya ampun, gemos banget. Kali aja nanti nama kita bisa jadi. Mari kita badikan. Setelah ini kita nombrol. Mendingan nama kalian, daripada ibaratnya, sekarang kan kita selama ini kan disuruh belajar, Cappuccino, Americano, atau Avogato, OOO, bahasa, itu C kok bisa K ya? Kita disuruh belajar bahasa Itali, jadi sekarang giliran. Ketika kita menjamu dunia, ya giliran mereka belajar tentang, nama-nama Indonesia. Kalau mau iseng, masukin R. Susah, kenyambut R gak semua orang bisa ya. Ini persaingan sehat ya. Intinya sikap kompetitif yang meningkatkan mutu dan kualitas. Boleh banget ini, tolong diteruskan ya. Berarti sekarang kamu udah tahu ada yang lebih variatif, kecuali satu macam jahe. karena Lila hobinya jahe. Aku baru tahu ada tiga jenis jahe. Kalau untuk atlet, sarannya jahe apa? Jahe yang cocok saja. Karena balik lagi, ada yang tanya juga, ibaratnya, wah, jamu kamu atau jamunya siapa? Kalau kita mengandut ke body, mind, spirit, jamu yang terbaik adalah jamu yang Anda buat sendiri. Jangan begitu, dari sisi fisik, mental, spiritual, lengkap. Bukannya apa, kayak kenapa buat sendiri, hal yang paling dasar itu juga penting. Maksudnya apa? Kayak, contoh, pemilihan bahan. Ketika kita ke supermarket, memilih jahe. Memilih jahe yang tidak busuk, lalu yang masih segar, yang sesegalanya, itu salah satu kunci. Kalau kita buat orang lain, mungkin langsung begini saja. Kan buat cepat. Oke, Dila sebenarnya seberapa sering mengkonsumsi jamu herbal? Atau bagaimana sih pola nutrisi yang sebenarnya dibutuhkan untuk, mungkin untuk Dila ya, mungkin setiap atlet pun, apakah beda gitu? Atau kalian pada saat lagi pelantas nih, pokoknya akan dikasih, diberikan asupan yang cukup terus? Atau gimana? Atau ada resep sendiri? Hampir sama sih ya, tapi mungkin kita mengkonsumsinya beda brand saja. Jadi kayak, memang kalau atlet, aku kan konsumsi multivitamin. Karena kan kalau misalnya, aku pengen mengkonsumsi jamu, tapi kan nggak mungkin kayak aku bawa jamu, kayak bawa jahe, bawa temulawak, ke luar negeri gitu. Terus maksudnya, agak ribet lah, kalau misalnya kayak multivitamin gitu, atau yang di kapsul. Oh, suplemen yang ada di kapsul ya? Suplemen yang ada di kapsul, nah itu, lebih gampang dibawa, lebih praktis, dan kan juga tinggal paling bawa satu botol, buat kalau ke luar negeri. Itu kan lebih gampang untuk dikonsumsi. Nah makannya, sebenarnya aku juga mengkonsumsi jamu, tapi lewat kapsul. Jadi kayak temulawak, kunyit putih, itu aku kadang-kadang minum, karena itu kan juga berfungsi untuk anti-inflammasi, dan juga aku ada mah juga, jadi memang aku rutinitas mengkonsumsi temulawak sama kunyit putih untuk menjaga stamina juga. Oke, ini juga salah satu pilihan yang menarik ya, suplemen, apa, kapsul, jamu dalam bentuk kapsul gitu ya. Berarti kalau konsumsi itu sehari berapa kali? Aku sih minum sehari sekali lagi. Jadi, kadang-kadang aku minumnya itu gantian. Jadi misalnya hari ini temulawak, besok kunyit putih, besoknya lagi temulawak, seperti itu terus. Oh, oke. Tips buat yang suka olahraga, yang rajin-rajin berkeringat ya, bisa. Tapi ya sama seperti yang tadi Pak Joni bilang ya, karena ini lebih mencegah prevention. Jadi enggak pas, aduh, cedera nih, jadi harus minum kunyit putih. Enggak. Jadi itu memang udah sebagai rutinitas aku untuk mencegah supaya aku enggak cedera. Oke. Jadi untuk daya tahan justru ya? Itu juga bisa untuk daya tahan. Oke. Lebih kuat menahan infeksi, penyakit, apalagi kalau turnamen setiap berapa? Dua minggu sekali turnamen. Luar biasa stamina-nya harus kuat. Jadi akan stamina-nya dibangun. Bukan satu yang instan. Kalau instan doping ya. Ya. Garis bawah. Tapi gue bisik-bisik. Kenapa sih? Kenapa harus bisik-bisik? Oke. Wah ini senang banget kita dapat tips banyak dari tukang jamu dan dari peminum jamu. Udah ketahuan bahwa nomor satu yang paling penting adalah disiplin. Mindset penting sekali untuk tahu bahwa jamu tidak sama dengan obat. Bahwa jamu yang dibuat dari rempah yang ada banyak sekali macamnya. Tadi berapa Pak jumlahnya? 15.000. Itu pun baru dari 209 suku. Banyak. Menariknya ada tambahan 2015 mereka melakukan Ristoja lagi. Kali ini mereka lebih fokus interview kepada pengobat tradisionalnya yang meresepkan jamunya. Temuan mereka adalah 49,5% dari pengobat tradisional telah berumur 60 tahun ke atas. Dan hanya sepertiga yang punya murid. Jadi 5-10 tahun kemudian ya kalau para pengobat tradisional itu pensiun resepnya gak kepake gak ada murid ya resepnya akan hilang. Resepnya hilang ya pedagang gak akan jual pedagang gak jual petani gak akan nanam. Resikonya apa? Resikonya WHO pada tahun 2012 sudah menyatakan satu penyataan yang menarik yaitu jangan sampai obat untuk penyakit masa depan keburu punah sebelum penyakitnya datang. Di generasi kita pun kita sudah melihat waktu kecil dulu gak ada yang namanya Zika gak ada yang namanya SARS penyakit berevolusi. Namun Tuhan itu baik dia selalu menyiapkan segala solusi atau segala obat untuk penyakit di sekitar kita. Kita hanya perlu mencarinya saja. Artinya apa? 30 ribu jenis tanaman yang ada di Indonesia itu merupakan database. Karena satu atau dua atau berapa dari mereka merupakan masa depan. Jadi tugas kita ya selain meneliti adalah untuk mempertahankan supaya kayak ketika oh resep nomor 12.356 bahannya masih ada gak? oh itu kan gara-gara developer itu udah habis tuh. Gak ada lahan lagi untuk menanam. Aduh serem juga. Padahal tanah kita ditaruh apa-apa kelihatannya subur ya. Sayang sekali. Oke ini sayang banget waktu kita tuh sudah hampir habis. Sebelum habis saya ingin tanya satu lagi sama Dila dulu. Menurut kamu sebagai atlet muda Indonesia seberapa penting sih kita terus minum sesuatu yang alami terutama jamu yang bisa membantu menjaga stamina untuk kamu terus disiplin concern dan care dengan penampilan performa kamu dan juga kesehatan personal. Pastinya untuk aku sangat penting ya karena kembali lagi jamu itu hal yang natural hal yang herbal nah itu apalagi kalau misalnya kayak jamu ini bisa menambah stamina dan juga bisa mencegah cedera. Itu kan sangat penting sekali untuk atlet zaman sekarang ini kalau misalnya kita cedera itu pasti akan affect badly to our performance. Jadi sebisa mungkin mengkonsumsi jamu tapi ya seperti yang aku bilang kalau aku kayak turnamen gitu itu kan aku bawanya yang kapsul gitu karena aku gak bisa kayak bawa satu liter jahe gitu kemana-mana dan ya sekarang kan zaman udah semakin teknologinya semakin bagus jadi pasti nanti kedepannya juga akan bisa lebih simple lagi mengkonsumsi jamu dan aku harap ya bukan hanya atlet-atlet saja yang mengkonsumsi jamu tapi juga anak-anak muda zaman sekarang yang kebanyakan minum pavilate opi susu gula aren nah mulai bisa menikmati jamu seperti comfort food mereka wah menarik nih jamu sebagai comfort food ini menarik sekali terima kasih ya Dila luar biasa loh ini ini bukti nyata bahwa konsumsi rempah-rempah Indonesia masih top bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh secara alami itu pertanyaannya bagaimana peluang bisnis untuk jamu bagaimana sih besar sekali antep maksudnya kayak kalau kita lihat lagi semua minuman semua minuman di dunia itu berawal dari untuk tujuan kesehatan kayak kopi ya untuk melek ya itu dulu ya untuk kesehatan sih memang lalu kalau misalnya teh ya udah pasti untuk kesehatan antioksidan segalanya wine bukan untuk mabok tapi untuk meningkatkan peredaran darah whisky di switzerland itu kan dingin untuk menghangatkan tubuh jadi semua minuman itu demi kesehatan nah namun selanjutnya minuman-minuman tersebut mulai besar dan berkembang karena sisi artnya artnya maksudnya apa contoh sekarang kedai kopi yang ditawarkan ketika masuk gak ada yang nanya oh gayo yang mana yang paling bikin melek bener kan yang mereka cari adalah cita rasa yang mereka cari kayak contoh juga wine yang dicari oh tahun panennya kapan dari daerah mana teh juga oh ini jenisnya ulung atau dari daerah mana cara penanamannya bagaimana sisi sananya puluh ke hilirnya dilihat nah jamu ada potensi ke arah sana cuman kita belum merapikannya saja dan seperti yang tadi dilagikan jamu natural satu natural dan bahkan yang perlu ditambahkan ketika ada satu artikel yang ditulis dibilang nyatanya aku setuju sekali dimana dunia lain di dunia barat mereka sedang berlomba-lomba untuk back to nature kita di Indonesia sebenarnya udah living with nature kita cuma mengingatkan kembali saja kenapa karena rempah-rempah kita itu bagi mereka adalah obat dimana dunia luar mereka baru mencoba masukin rosemary masukin thyme masukin sedikit rempah-rempah kita lihat aja rendang kita udah udah infuse menggabungkan obat ke dalam makanan jadi in a way kita udah lebih advance dan kalau kita ngomong rempah ya kita ngomong kunyit asam tapi kalau kita ngomong jamu itu resepnya menariknya bukannya apa warisan leluhur kita ini sangat mujarab karena contoh kunyit asam cerita lagi kunyit ditanam di berbagai negara di Asia di India ada nanam di Malaysia ada nanam lalu di China di Taiwan di Jepang Jepang pun ada nanam Okinawa mereka nanam kunyit asam juga di India ada di negara-negara lain ada namun kalau diperhatikan dari semua negara yang aku sebutkan tadi tidak ada yang menggabungkan kunyit dengan asam jadi minuman hanya di Indonesia kalau di Thailand mereka hanya ada minuman asam kunyitnya dipakai buat kari padahal mereka ada kunyit dan asam tapi mereka gak buat jadi minuman kenapa apakah leluhur kita kalau minum kunyit doang kurang asam gitu menariknya pertanyaan tersebut terjawab ketika aku meneliti ada penelitian tahun 2014 oleh satu universitas di India yang menyatakan bahwa kurkuma kandungan berkasiat dari kunyit itu akan stabil dalam kondisi asam stabil maksudnya apa gak gampang rusak jadi kunyit asam itu sudah benar bagaimana leluhur kita bisa tahu kalau orang Jawa bilang weswayai rempah-rempah memang harus dieksplorasi disini jadi sayang sekali obrolan kita harus berhenti disini saat ini tapi harapannya supaya dengan adanya perwakilan dunia bisnis dan perwakilan dunia kesehatan loh ini jadi atlet ini bukan cuma persoalan kuat-kuatan tapi juga harus sehat nutrisinya harus benar dan semuanya ternyata lebih baik berasal dari yang alami kita punya rempah-rempah yang punya potensi begitu besar kalau kita bicara soal disiplin yang penting untuk terus mengeksplorasi menggunakan dan juga menyebarkan manfaat dari rempah yang ada disini dalam bentuk jamu tentunya dengan keberagaman yang kita miliki kita bisa menjamu dunia dengan bahagia wah ini ada tambahan lagi silahkan pak mohon maaf aku jadi memonopoli rasanya gak apa-apa ya terusin aja pak terusin pak nanti saya stop kalau kelamaan bapak ini ya sedikit ternyataan terakhir mungkin menariknya pada jaman Majapahit jamu adalah minuman kerajaan minuman kerajaan eksklusif untuk di keraton saja nah buktinya apa buktinya adalah di dalam kata jamu itu sendiri kalau kita ngomong jamu ya bayangan image nya kan munculnya oh mbak jamu ya berat ya lalu botol-botol tapi kalau kita ngomong kata menjamu image nya muncul apa kalau misalnya aku bilang surfing jadinya kalau misalnya aku bilang mbak putri aku mau menjamu anda bayangannya kan bukan aku ajak ke pinggir jalan manggil jamu gendong kita minum jamu sebenarnya bukan begitu kan bayangannya adalah kayak wah partnya minimal resto bintang 5 hotel bintang 5 itu sebabnya karena ya pada jaman Majapahit yang menjamu itu raja ini menarik mungkin berarti saya bisa refreshing bahwa dengan segala rempah yang kita miliki saat ini kita bisa melayani dunia dengan lebih baik untuk itu sayang sekali ini harus kita tutup kita ngobrol sama minum-minum lagi habis ini ya masih banyak kan menunya pak oke baiklah terima kasih sobat Nusa sudah menonton kami dan juga mendengarkan kami di podcast jalur rempah jangan lupa untuk subscribe untuk yang ingin tahu lebih lanjut tentang jalur rempah Indonesia dan juga dengarkan kami terus kalau suka boleh dikasih like dong dan juga pencet tombol lonceng untuk dapat notifikasi episode-episode baru yang akan kami tayangkan jangan lupa juga untuk disebarluaskan cerita tentang jalur rempah Indonesia untuk itu marilah kita buka mata buka telinga bersama saya Putri Ayudia di jalur rempah sekarang juga sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax